Halo Spongebob Teman-teman yang diberkati Tuhan Saat ini saya mau bicara kepada teman-teman tentang Empat macam Yesus Di mata orang Di mata orang Kristen khususnya Ada empat macam Tuhan Yesus Nah kita akan melihat apa saja Empat macam itu teman-teman Dasarnya Yesus adalah Tuhan Dia adalah Juru Selamat Dia adalah Allah kita di dalam kekristenan Dan Sebagai Allah atau sebagai Yesus Pasti Tuhan Tidak hanya ingin dikenal saja Dia juga ingin dipahami Ingin dimengerti dan dikenal Sebagai apa dia di dalam hidup kita Dan kita akan melihat Saudara teman-teman sekalian Mengenali Yesus yang bagaimana Dan Yesus macam apa yang teman-teman imani saat ini Mari kita lihat video ini Baik yang pertama ada Yesus sebagai Dukun sehat dan dukun kaya Tuhan Yesus saya percaya Dalam nama Yesus pasti saya akan sehat Dalam nama Yesus saya percaya bahwa saya akan pulih kembali Dalam nama Tuhan Yesus Rejeki saya akan sangat nomplau KKR Resesi ekonomi dan sebagainya Dari satu sisi memang Benar bahwa Tuhan memberi kita berkat Tuhan memberi kita Kesehatan Tapi kalau kita Mengenali Yesus Hanya sebatas itu Kita akan kecewa Karena Biarpun kita semua jadi sakit Pasti kita akan sakit lagi Kalau tidak akan sakit lagi Kapan kita akan mati Yang kedua Yesus sebagai Body Body ya Body protector Body protector Body protector Mereka selalu berdoa Selalu meminta Supaya dijaga Dilindungi Kemana mereka pergi Kemana mereka Berjalan Bahkan ada yang Pakai mantra Supaya Tubuh mereka Terus-terus dijaga oleh Mantra itu Dan mantra itu adalah Yesus Mereka memakai minyak Untuk dibasu ke Tubuh mereka Supaya dilindungi dari kecelakaan Yang melukai tubuh mereka Yaitu Yesus sebagai Body protector Yang berikutnya Yesus sebagai Pelarian Yesus sebagai pelarian Bayangkan Ketika dia bahagia Ketika dia lagi Mesra-mesraan Dengan si doi Ketika dia lagi Kasmaram Yesus Dilupakan Tapi saat dia galau Pas dia bakrut Pas dia Collapse Baru dia cari Yesus Wey Yesus menjadi pelarian Tapi untungnya Yesus tidak pernah menolak Orang seperti itu Malah Alangkah indahnya Ketika kita mau datang Kepada Yesus Saat kita Down ya Tapi kalau kita Hanya datang pada Yesus Saat kita down Yesus akan Gimana ya Yesus pasti Geleng-geleng kepala Anak ini Memang Dan ada utak dia Itulah yang ketiga Bahwa Yesus sebagai Tempat pelarian Yang berikutnya Yang keempat Yesus sebagai Mak Comblang Ada orang yang ketika dia mencintai seseorang Kerohani yang Yesus pun kalah Men Datang gereja Puasa Ibadah Berdoanya Sangat Kusup Dan wah Luar biasa Melayani Luar biasa Tapi dengan harapan Dia akan Dijadikan Dengan seorang wanita Atau seorang pria Dan Keimanannya Bersadar pada Yesus Karena dia Tertarik dengan seseorang Dia menyukai seseorang Dia Suka menjadi Pacar Seseorang Secara tidak langsung Dia membuat Yesus sebagai Mak Comblang Yang mau menjodohkan dia Dengan Seseorang Ini masalahnya Ketika dia putus Atau ketika dia Kecewa Pasti Yesus tinggalkan Pasti 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 dia akan tinggalkan Yesus Dia akan lari dari Yesus Dia akan kecewa Sebagai orang Kristen Kita boleh-boleh saja Melihat Yesus Dari empat Hal tersebut Tapi jangan Jadikan itu Semata-mata Bagaimana kita Memandang Yesus Ada dua Pokok yang Perlu sekali Kita orang Kristen Tahu Apa Yesus Di dalam hidup kita Siapa dia Di dalam hidup kita Bukan hanya Sekedar Tuhan Yesus yang pertama Dia adalah Penebus dosa Ini firmannya Tuhan Saya orang yang sangat Pencemburu Saya orang yang sangat Kirihati Saya suka menyakiti Teman-teman saya Tuhan Kenapa saya ini Tidak bisa melihat Orang lain tertawa Saya menangis Jarang sekali Ada orang Mau datang pada Yesus Dengan Keinginan Mau Menghapus Dosa-dosanya Ada yang lebih sekarang Dia penebus dosa Dia penghapus dosa Dia memampukan orang Untuk berhenti Melakukan dosa Yang kedua Yesus sebagai Raja Yang memerintah hati kita Jarang sekali orang Mau datang pada Yesus Dengan Kemauan Supaya dipimpin Oleh Yesus Setelah hidupnya Jarang sekali Orang Kristen Datang pada Yesus Dengan tujuan Supaya Menghambahkan Hidupnya Dan dituntun Oleh Yesus Oleh firmannya Sepanjang kehidupannya Datang pada Tuhan Yesus Bagimu Kuserahkan Hidupku seluruhnya Bagi Yesus Kuserahkan Mari kita melihat Yesus sebagai Raja kita Kita sering baca Firmannya Datang ke gereja Menyembah dia Dan sungguh-sungguh Menghambahkan diri padanya Tidak peduli Kita mau sakit Kita mau susah Kita mau putus Dengan pacar Kita mau ada masalah Apapun itu Tetap kita Menghambahkan diri Pada Yesus Tetap kita Mempercayai Dan mencintai dia Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Setia pada dia So guys Itulah Empat macam Yesus Yang Banyak diri Ketahui oleh Orang-orang Dan dua macam Yesus yang Saya yakini Siapa Yesus itu Sebenarnya Harus kita ketahui Harus kita pahami Supaya kita Tidak salah Mengenali Yesus Sekian dari saya Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton